Pendekar bunga jilid 2. Luar biasa Kero menjepit dari Siu Chai itu, karena dia dapat menjepit menyambarnya golok itu dengan kedua jari tangannya. Dengan sendirinya hal ini membuat lelaki bermuka hitam itu terperanjat sekali. Dan belum lagi hilang rasa kagetnya itu, si pelajar berbaju putih itu telah menggerakkan tangan kanannya. Lengan jubah pelajar itu telah mengibas dengan gerakan yang kuat sekali. Wewer! Serangkum angin yang kuat bukan main telah menerjang kedada lelaki yang berwok mukanya itu. Adah! Terdengar lelaki berwok itu telah mengeluarkan suara jerit tertahan. Dan tampak tubuhnya telah terpental keras sekali. Malah celakanya, punggungnya itu telah menghajar dinding ruangan itu. Keras sekali benturan yang terjadi itu, karena benturan tersebut merupakan benturan yang didorong oleh kekuatan tenaga kebut dari lengan jubah pelajar itu. Mau tidak mau, satu kali lagi, lelaki bermuka hitam itu telah mengeluarkan suara mengaduh, karena dia kesakitan sekali. Tubuhnya telah ambruk di lantai, melosot tanpa dapat segera bangkit berdiri. Goloknya tetap tertinggal di jepitan jari telunjuk dari pelajar yang cakap itu. Dengan adanya peristiwa seperti itu, di mana pelajar itu dapat menjepit dan merebut golok lawannya dengan hanya menjepit begitu, menunjukkan bahwa tenaga lelukang, tenaga dalam, dari pemuda pelajar ini sangat tinggi sekali. Eng Song yang melihat peristiwa ini, jadi kagum bukan main pada pemuda, pelajar itu. Setidak-tidaknya pelajar itu telah memperlihatkan kepandainya yang luar biasa. Karena dia tanpa menggerakkan tubuhnya atau mingser dari duduknya, telah dapat melayani serangan-serangan dari lelaki berwok tersebut. Malahan telah berhasil untuk merubuhkan lawannya itu. Tampak lelaki berwok bermuka hitam itu telah merangkak bangun. Dari mulutnya terdengar suara keluhan perlahan, rupanya dia masih merasa kesakitan yang bukan main pada punggungnya. Dan juga pandangan matanya masih gelap berputar-putar karena pusing. Bantingan yang dialaminya tadi, rupanya sangat berpengaruh sekali pada hatinya. Saat itu, pemuda pelajar berpakaian serba putih itu telah berkata dengan suara yang dingin. Hem, dengan hanya memiliki secuil kepandain yang tidak berarti seperti itu ingin berbuat galak dan bengis di luaran. Kalau memang aku tidak sedang tanggung menikmati makananku ini, batang leharmu telah kupotes copot. Dan setelah berkata begitu, tahu-tahu tangannya yang menjepit golok lawannya dengan mempergunakan kedua jari tangannya itu telah bergerak. Caet! Metu golok itu telah menancap tepat sekali di lantai dekat kaki lelaki berwok itu. Ambilah golokmu itu. Sekali lagi kau coba-coba berlaku kasar dan garang seperti tadi. Hem, hem, tentunya Giam Loong, Raja Aherat, tidak akan menolak pula jika jiwamu itu kutitipkan padanya. Setelah berkata begitu, pemuda pelajar tersebut seperti tidak mau melayani lawannya lagi. Dia telah meneruskan makannya. Sedangkan lelaki yang mukanya berwokan itu, yang telah kehilangan dua gigi depannya itu, sehingga tampaknya lucu bagaikan kakek-kakek tua, telah terdiri dengan muka yang merah padam. Dia sangat murka dan kalap. Tetapi dah menyadarinya bahwa dia tidak akan berdaya menghadapi pemuda pelajar yang tampan itu. Maka dia telah mengambil goloknya yang menancap tidak jauh dari kakinya itu dengan tangan yang agak menggigil menahan amarah yang sangat. Baiklah katanya kemudian dengan suara gemetar marah sekali. Kali ini aku mengakui aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi nanti kau tahu sendiri saja. Oh si pemuda pelajar telah menoleh sambil mendelik. Kau mengancam segala, heh. Mau ku potes batang leharmu. Mendengar itu, dengan perasaan dijeri, lelaki yang mukanya hitam itu, telah memutar tubuhnya, dia telah melarikan diri. Menghilang dari ruangan rumah arak itu. Si pemuda berpakaian baju pelajar warna putih itu telah tersenyuh sendirinya. Dia telah meneruskan makannya. Kemudian diari kolong meja dia mengeluarkan sebuah bungkusan dikala dia sudah selesai dengan makannya itu. Diperiksanya buntalan dan tampak sepasang alisnya telah mengkerut. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Dan akhirnya dia telah membungkus kembali buntalan itu, karena rupanya tidak tercari juga sesuatu yang diinginkan olehnya. Dia membiarkan saja buntalan itu di atas meja. Dengan wajah yang muram, dia telah memanggil seorang pelayan. Dia membayar harga makannya, kemudian dia telah berlalu. Tio Sankie telah memberi isyarat kepada Eng Song. Mari kita kuntit pemuda pelajar itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, lagi pula. Sikapnya sangat aneh sekali, seperti dia tengah mencari-cari sesuatu. Tadi memang dia yang telah mengambil buntalan milik dari orang yang mukanya hitam berwok itu. Eng Song mengiakan, dan setelah membayar harga makanannya, Tio Sankie mengajak Eng Song keluar dari warung arak itu. Mereka masih sempat melihat dari kejauhan pemuda pelajar yang berpakaian serba putih. Itu. Tio Sankie dan Eng Song segera menguntitnya. Tetapi beberapa kali Tio Sankie memperingatkan Eng Song, agar jangan terlalu dekat menguntit pemuda pelajar itu. Sebab kalau sampai pemuda itu mengetahui dirinya dikuntit, tentu timbul urusan yang tidak diinginkan. Saat itu, si pemuda pelajar berpakaian serba putih itu telah menuju ke pintu kota sebelah barat, dia telah keluar dari pintu kota. Tio Sankie jadi tambah penasaran, dia telah mengajak Eng Song untuk menguntit terus dari jarak yang cukup jauh. Biar bagaimana, sebagai seorang rimba persilat yang telah memiliki pengalaman sangat banyak, maka Tio Sankie melihatnya ada sesuatu keandahan pada diri pemuda pelajar berbaju putih itu. Mereka menguntit terus sampai di luar kota. Tetapi ketika sampai di sebuah tikungan dekat lembing gunung, di kaki gunung pohon san, tahu-tahu pemuda itu telah lenyap dari pandangan mereka. Dia telah mengetahui kita menguntit kata Tio Sankie sambil senyum. Tetapi biarpun telah menduga pemuda berbaju putih itu telah mengetahui mereka menguntit, tetap saja Tio Sankie mengajak Eng Song untuk maju terus. Ketika sampai di simpangan itu, sesosok bayangan putih telah melompat keluar. Mau apa kalian mengikuti aku terus-menerus, heh bentak sosok tubuh itu. Ternyata sosok tubuh putih itu tidak lain dari si pemuda pelajari yang berpakaian serba. Putih. Tio Sankie telah senyum. Kongcu, pemuda, kami kebetulan mengambil jalan yang sama dengan kau kata. Tio Sankie cepat. Sama sekali kami tidak bermaksud menguntitmu, karena tidak ada gunanya buat kami. Bukankah di antara kita tidak saling kenal? Tetapi wajah pemuda pelajar itu dingin sekali. Matanya juga memancarkan sorot yang sangat tajam bukan main. Hem dia mendengus. Alasan apa saja boleh kalian katakan seribu kali, tetapi. Aku telah melihat, sejak tadi kalian berdua memang menguntit diriku. Katakan yang sebenarnya, apa maksudmu? Aku tidak main hajar, karena aku melihat di samping usiamu telah lanjut, juga kawan jalanmu itu seorang bocah cilik. Tetapi jangan coba-coba untuk mempermainkan Pek Ie Siu Chai, pelajar berbaju putih, karena aku tidak akan segan-segan untuk mengirim kau ke neraka. Tio Sankie tetap dengan sikapnya yang sangat tenang sekali. Mengapa harus berkata-kata keras seperti itu, Kongcu katanya dengan suara yang tawar. Sudah lohu, aku si orang tua, mengatakan, bahwa kami tidak bermaksud menguntitmu. Tetapi kalau memang kau mengatakan kami menguntitmu. Tetapi kalau memang kau mengatakan kami menguntitmu, ya terserah. Muka pelajar itu jadi berubah hebat. Dia jadi gusar bukan main. Hem, jadi kata-katamu itu sama saja dengan tantangan buatku, bukan tegurnya. Tio Sankie telah mengangkat bahunya. Terserah kau saja. HMM baiklah. Aku mau lihat, cecungup macam apa sih kau kata si pelajar berbaju. Putih itu dengan suara yang dingin. Tio Sankie telah memerintahkan agar Reng Song menyingkir ke pinggir. Kemudian dia berdiri tenang menghadapi pemuda berbaju putih itu. Saat itu Shou Chai itu telah mengeluarkan suara dengusan dingin, kemudian dia menggerakkan tangan kanannya. Ber... Serangkum angin serangan yang kuat sekali telah menyambar datang. Dan dia melancarkan serangan dengan mempergunakan ilmu bagian dari tenaga dalamnya. Tetapi Tio Sankie tetap berdiri tenang di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Tentu saja si pelajar berbaju putih itu telah terkejut bukan main. Karena dia tadinya menyangka kakek tua di hadapannya ini pasti akan terburu-buru mengelakan serangannya. Tetapi siapa sangka, kakek tua yang sudah lanjut usianya itu malah berdiri tenang-tenang di tempatnya tanpa bergerak, dan tidak terlihat gerakan untuk mengelakan diri sama sekali. He, apakah si tua bangka ini mencari mampus berpikir pelajar itu, Pek Ie Siu Chai, dengan terkejut dan bercampur heran. Tetapi biarpun begitu, si pelajar berbaju putih ini tidak berusaha mengurangi tenaga serangannya atau menarik pulang tenaganya. Dia meneruskan serangannya tanpa mengurangi tenaga menghantamnya. Buk tubuh si kakek tua Siti itu telah kena dihajar telak sekali. Tetapi begitu kepalan tangan si pelajar berbaju putih seperti menghajar lempengan baja. Sedikit pun juga tubuh Tio Sankie tidak bergeming akibat pukulan itu. Malahan, si kakek telah menerima serangan si pelajar dengan bibir tersenyum. Pek Ie Siu Chai jadi mengeluarkan suara teriakan kaget dan heran. Cepat-cepat dia menarik pulang kepalan tangannya dan melompat mundur. Sepasau matanya telah dipentang lebar-lebar mengawasi si kakek tua di hadapannya. Siapakah sesungguhnya bentak pemuda pelajar itu dengan suara yang bengis? Tio Sankie telah senyum. Apakah setelah menyerang hebat begitu, baru melancarkan pertanyaan? Kalau aku ini seorang aki yang lemah, niscaya akan mati dulu, baru menyauti pertanyaanmu menjelaskan namaku. Bukankah itu yang disebut celaka? Muka si pelajar jadi berubah merah padam waktu mendengar kata-kata Tio Sankie yang seperti juga menyindir. Dan dia tidak berani meremahkan kakek tua ini lagi. Walaupun kemarahan bergolak di hatinya, namun dia tidak berani memandang enteng pada kakek tua ini. Tadi waktu kepalan tangannya menghantam telak sekali dada dari kakek tua itu, justru dia merasakan kepalan tangannya itu sakit luar biasa. Karena dia menghajar dengan keras, dan yang dihajarnya itu dada si kakek tua Tio Sankie keras bagaikan baja saja. Dengan kira begitu, dia menderita kesakitan yang bukan main. Namun, sikap angkuhnya tetap saja merajai hatinya, dia tidak mau bertanya lagi, melainkan telah mengempos semangat dan tenaga dalamnya. Dia telah menyalurkan delapan bagian dari tenaga dalamnya. Disusul oleh suara bentakannya yang keras sekali, tau-tau kepalan tangan dari pelajar berbaju putih ini telah meluncur cepat. Wut! Seketika itu juga angin serangan yang menerjang ke arah si kakek tua Tio Sankie menerjang kuat sekali. Tetapi Tio Sankie tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya. Tetapi Pek Iesu Yuchai sudah tidak mau memperdulikan sikap si kakek tua Tio Suakie. Di dalam hatinya dia yakin, biar bagaimana tangguhnya daya tahan si kakek tua namun dengan diserang mempergunakan delapan bagian dari tenaga dalamnya, dengan sendirinya kakek tua itu pasti akan rubuh. Kepalan tangannya itu telah meluncur cepat sekali. Buk! Kembali kepalan tangan Pek Iesu Yuchai telah menghantam dada Tio Sankie. Eng Song yang melihat peristiwa ini jadi memandang dengan hati yang tegang. Si bocah melihat betapa Pek Iesu Yuchai selalu melancarkan serangan dengan kekuatan yang bukan main. Karena dia saja yang berdiri di pinggir jalan dalam jarak pisah yang cukup jauh, masih bisa merasakan samberan angin serangan itu. Maka, dia sangat menguaptirkan sekali keselamatan si kakek si Tio. Karena Tio Sankie tampaknya adem ayam saja, tenang-tenang dan tidak berusaha menangkis. Malah serangan yang berikutnya ini tidak ditangkisnya. Hanya diterima oleh dadanya lagi. Buk lebih keras suara itu. Tetapi begitu kepalan tangan si pemuda pelajar menghantam dada Tio Sankie, dia jadi terperanjat sampai mengeluarkan seruan kaget pula. Karena yang dihajarnya tidak keras seperti yang semula, tidak seperti baja. Malahan sebaliknya, lunak bagaikan kapas. Tentu saja tenaga serangannya yang kuat bukan main itu seperti amblas tidak ada artinya. Sama sekali. Pelajar ini jadi mengeluh. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dengan sendirinya, dia menyadarinya bahwa lawannya ternyata seorang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Maka dari itu, dia tidak berani memandang remeh lagi Tio Sankie. Cepat-cepat dia menarik pulang kepalan tangannya itu. Namun hatinya jadi terkesiap. Karena kepalan tangannya itu seperti juga menempel pada dada Tio Sankie. Dia telah berusaha menariknya, tetapi tetap tidak bisa, malah dia merasakan seperti ada semacam hawa panas yang mengaliri tangannya. Kembali Pek I.S.U. Chai jadi terkejut. Dia mengeluh dalam hatinya. Di dalam saat-saat seperti ini, biar bagaimana Pek I.S.U. Chai adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, maka dia tidak mau manda diam saja. Dengan penuh kemurkaan, dia telah menyalurkan tenaga dalamnya pada tangan kirinya. Dan dia menghantam lagi. Bukh. Dan terulang pula, kepalan tangan kirinya tetap melekat pada dada si kakek tua Tio Sankie. Waktu dia mau menariknya pula, tetap tidak bisa. Dengan sendirinya, kedua tangannya itu jadi tetap melekat di dada Tio Sankie, bagaikan. Juga kedua tangannya itu telah kena terborgol dan membuat dia tidak berdaya. Tentu saja pelajar berpakaian putih itu jadi murka bukan main. Saking murkanya, tubuhnya sampai gemetaran dan merasakan dadanya seakan-akan mau meledak. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Eng Song yang pengetahuannya untuk ilmu silat masih cetek, jadi heran melihat peristiwa seperti ini. Eng Song tidak habis mengerti, mengapa si pelajar berpakaian serba putih itu tidak mau menarik pulang kepalan-kepalan tangannya itu, dibiarkan menempel pada dada Tio Sankie. Hati. Apakah mereka tengah mengadu kekuatan tenaga luekang berpikir Eng Song di dalam? Saat itu, Eng Song juga telah melihatnya, betapa tubuh Pek Iesu Yuchai telah gemetaran. Tio Sankie telah mendengus dengan suara tertawa dinginnya. Hem, keluarkan seluruh tenagamu katanya dengan suara yang tawar. Muka Pek Iesu Yuchai sebentar-sebentar berubah. Merah, pucat lalu merah padam lagi. Dan dia telah berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dia menyalurkan pada kepalan tangannya itu, namun tetap saja tenaga dalamnya itu seperti amblas ke dasar lautan tanpa batas. Tentu saja hal ini membuat dia tercekat hatinya, dia sampai mengucurkan keringat dingin. Lebih-lebih dia merasakan, tenaga dalam dan nurninya itu tanpa dikerahkan, juga telah menerobos keluar dari kedua kepalan tangannya. Bagaikan tersedot saja ke dalam dada Tio Sankie. Bukan main terperanjatnya pemuda pelajar berbaju putih. Dia mengeluh di dalam hatinya. Dan juga menyesali kecerobohannya mengapa dia sampai berlaku begitu serampangan tidak berhati-hati sama sekali terhadap kakek tua ini. Tadinya dia menyangka bahwa kakek tua ini hanyalah seorang kakek yang keras hati dan merupakan orang tua yang biasa saja. Maka tadi dia telah memperlihatkan kegarangannya. Namun kenyataannya, dia telah terjebak begitu rupa, malah kelihatannya kakek tua si Tio ini memiliki kepandayan yang bukan main. Hatinya jadi mencelos waktu dia merasakan dada dari kakek tua Tio Sankie bergerak-gerak turun naik, seperti juga gelombang laut. Dan dia merasakan kepalan tangannya itu sebentar panas dan sebentar lagi dingin. Hal ini, tentu saja mengagetkannya. Karena sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi, Pek Iesu Yucai menyadarinya apa artinya semua itu. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan mati-matian dia menarik kedua tangannya. Tetap saja kedua kepalan tangannya itu telah melekat di dada si kakek tua Tio Sankie. Pek Iesu Yucai menyadarinya bahwa gerakan yang turun naik dari dada Tio Sankie merupakan bahaya yang sangat besar baginya. Kalau sampai gelombang dada dari Tio Sankie semakin cepat turun naiknya, berarti si pelajar ini lebih mendekati keajal. Namun, rupanya Tio Sankie tidak bermaksud jahat padanya. Dia tidak mau kalau sampai pelajar itu kena dicelakai olehnya. Kalau sampai dadanya itu bergelombang terus, dan semakin lama semakin cepat, tentunya tenaga murni dari pelajar berbaju putih itu tidak akan terbendung dan akan terbinasa dengan kehabisan tenaga murninya. Maka, tanpa membuang waktu lagi, Tio Sankie telah mengeluarkan suara dengusan. Tahu-tahu dia telah membentaknya. Pergilah kau. Dan pelajar berbaju putih itu merasakan betapa kedua kepalan tangannya itu telah terlepas dari lekatan dada si kakek Siti itu. Seketika itu juga tubuhnya jadi terpental ke jengkang ke belakang. Tetapi disebabkan Pek Isu Yuchai memang memiliki kepandayan yang tinggi dan ginkang yang sempurna, dengan sendirinya dia tidak sampai terpental. Melainkan tubuhnya terhuyung-huyung saja, dan ketika dia mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, maka dia sudah bisa berdiri lagi. Tetapi saat itu wajah si pelajar berbaju putih itu telah berubah pucat. Dia merapatkan sepasang tangannya, menjurah pada Tio Sang Kie. Maafkan aku yang muda, yang memiliki metu, tapi tak bisa melihat megahnya gunung Tian San kata si pelajar itu. Kalau Hak Seng, murid, boleh tahu, siapakah lociampu sebenarnya? Dan apa gelaran lociampu yang harum? Tio Sang Kie telah tertawa-tawar. Aku orang Sitiop paling tidak senang terlalu banyak peradatan. Aku sudah gembira kalau peristiwa tadi bisa kau jadikan sebagai pelajaran buatmu, di lain saat janganlah berlaku berangasan. Bukankah kalau bertemu dengan iblis yang berhati kejam, sekarang ini kau sudah menggeletak di tanah tanpa bernyawa lagi? Mendengar teguran dari Tio Sang Kie, pemuda pelajar itu telah menghela nafas. Ya, ya, memang Hak Seng terlalu ceroboh kata pelajar berbaju putih itu mengakui kesalahannya. Melihat pelajar itu mau mengakui kesalahannya, perasaan mendongkol dari Tio Sang Kie lenyap banyak. Baiklah, kau pergilah katanya kemudian dengan suara yang berubah jadi sabar. Tetapi, bolehkah aku mengetahui nama lociampu yang harum tanya pelajar itu? Dengan sikap yang menghormat sekali. Hal ini disebabkan dia telah mengetahui bahwa orang tua yang tengah dihadapinya ini memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Aku si Tio dan bernama Sang Kie menjelaskan kakek tua si Tio itu. Hah? Muka pelajar itu jadi tambah pucat. Kenapa tanya Tio Sang Kie tidak acuh? Sedangkan pelajar itu telah cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat lagi. Maaf. Maaf. Sungguh aku berani mati membentur gunung Tian San katanya berulang. Kali. Dan kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, dia telah membalikan tubuh dengan wajah. Yang sangat pucat dan berlalu cepat sekali meninggalkan tempat itu. Eng Song yang melihat sikap Pek Ies Yu Cha jadi heran sekali. Mengapa dia telah berkata begitu dan terburu-buru berlalu dari tempat paman Tio tanya Eng Song terheran-heran. Tio Sang Kie telah tersenyum, sikapnya telah kembali menjadi sabar. Entah mengapa, dia menyukai Eng Song dan sangat menyayanginya. Malah sambil mengusap-usap kepala si bocah dia telah berkata, Pek Ies Yu Cha sebetulnya bukan sebangsa manusia baik-baik, dia seorang pemetik bunga yang sering mengganggu anak istri orang. Tentu saja dia ketakutan begitu, karena sebagai seorang JHW acat, diangeri bertemu denganku, karena aku memang terkenal sebagai seorang yang paling membenci kejahatan seperti membenci musuh buyutan. Pantas Eng Song telah mengangguk-anggukan kepalanya. Bocah ini baru mengerti, mengapa Pek Ies Yu Cha telah pergi terburu-buru begitu. Mari kita juga berlalu kata Tio Sang Kie mengajak Eng Song untuk berlalu dari tempat itu. Eng Song dan kakek tua Siti itu pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka telah melanjutkan perjalanan mereka. Tio Sang Kie memang merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang sangat terkenal. Sekali. Sesungguhnya, sudah sepuluh tahun yang lalu Tio Sang Kie hidup mengasingkan diri di pegunungan Tian San dan sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan. Selama sepuluh tahun ini, Tio Sang Kie telah hidup tenang. Karena pendekar tua si Tio ini memang bermaksud melewati hari tuanya dengan tenang tanpa gangguan sesuatu apapun juga. Namun dengan tidak terduga, pada suatu hari, telah datang padanya sepucuk surat dari seorang sahabatnya, yaitu Bin Ansyenie, seorang Niyakou dari Gobi Yepey. Niyakou itu adalah sahabat baiknya, dan dia memang selalu berhubungan dengan Bin Ansyenie. Surat yang dikirim melalui seekor burung darah itu ternyata menjelaskan bahwa Bin Ansyenie sedang dalam kesulitan dan ingin meminta bantuan dari Tio Sang Kie. Maka Niyakou yang menjadi Chiang Bun Jin, ketua, dari Gobi Yepey itu telah mengundang Tio Sang Kiey untuk berkunjung ke Gobi Yepey. Di dalam bulan Siegwe Capgo, tanggal 15 di bulan 4, bencana yang mengancam Gobi Yepey akan segera meledak, maka kalau memang sahabatku tidak keberatan, dapat kau berkunjung untuk main-main ke Gobi Yepey. Begitu bunyi akhir dari surat Bin Ansyenie. Dengan sendirinya, mau tidak mau akhirnya Tio Sang Kiey harus turun gunung lagi. Karena yang meminta bantuan dan pertolongannya itu adalah sahabatnya seperti Bin Ansyenie, mau tidak mau dia malu hati untuk menolaknya. Terlebih iagi memang Bin Ansyenie mengatakan bahwa Gobi Yepey tengah mengalami ancaman bencana yang sangat hebat sekali, mau tidak mau memang Tio Suakiey harus tahu juga dan kalau perlu turun tangan membantuinya. Setahu Tio Sang Kiey, Bin Ansyenie sendiri memang memiliki kepandayan yang tinggi bukan main. Mungkin tidak berada di bawah kepandayan yang dimiliki oleh Tio Sang Kiey. Namun disebabkan bencana yang akan timbul di Gobi Yepey itu terlalu hebat, dengan sendirinya. Mau tidak mau Tio Sang Kiey sangat dibutuhkan sekali. Itulah mengapa akhirnya Tio Sang Kiey telah turun gunung dari tempat pengasingan dirinya. Namun dengan tidak terduga-duga, di tengah perjalanan, dia telah bertemu dengan Eng Song. Dia menyukai bocah itu, apalagi memang dia mendengar riwayat si bocah, timbul. Perasaan kasehannya. Dan juga dia segera mengetahui bahwa orang tua dari Ma Eng Song ini adalah pendekar Itkun Kiehyab yang pernah memberikan pertolongannya ketika dia sedang terluka parah, budi itu tidak bisa dilupakan olehnya. Maka Eng Song telah diambilnya sebagai kawan ciliknya. Di samping itu dia juga telah menurunkan seluruh ilmu yang dimilikinya pada bocah ini. Tetapi berhubung telah ada sumpah pada dirinya, bahwa Tio Sang Kiey tidak akan mengambil murid, dengan sendirinya dia tidak bisa mengadakan hubungan antara guru dan murid pada Eng Song. Dan mereka hanya merupakan dua orang yang bersahabat. Persahabatan mereka cukup aneh, karena yang seorang sangat tua usianya, dan yang seorang bocah cilik yang baru berusia tujuh tahun lebih. Maka mereka lebih cocok seperti seorang kakek dan seorang cucunya. Dari tempat di mana mereka sekarang berada untuk mencapai Gombe Yesan merupakan perjalanan yang cukup jauh, mungkin juga memakan waktu perjalanan selama satu bulan. Saat sekarang baru cap Yesah Gwe, bulan 3 tanggal 12, jadi cukuplah waktu buat mereka melakukan perjalanan ke sana. Sedangkan Eng Song sendiri tidak mengetahui kemana dia akan diajak. Karena Tio Sang Kiey tidak mengatakan kemana mereka tujuh. Perjalanan selanjutnya mereka tidak menemui rintangan apa-apa. Karena lima hari menjelang Cap Gou pada bulan Cie Gwe itu, mereka telah tiba di kaki Gunung Gobbi Yesan. Gunung Gobbi Yesan merupakan gunung yang tidak begitu tinggi. Namun di gunung ini terdapat banyak sekali tebing dan jurang yang sangat dalam dan berbahaya. Hari sudah mendekati malam waktu mereka sampai di kaki gunung itu. Kita besok pagi saja bertamu pada Chiang Bunjin Gobbi Yesan kiey kata Tio Sang Kiey. Malam. Ini biarlah kita bermalam di hutan atau di rumah penduduk. Sambil berkata begitu, Tio Sang Kiey telah mengawasi keadaan sekelilingnya. Selama sepuluh tahun lebih dia tidak menginjak tempat ini, tetapi pemandangan yang ada di pegunungan Gobbi Yesan itu memang tetap indah. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Masih tetap yang dulu juga. Aung Song sendiri melihat betapa pemandangan yang terdapat di pegunungan Gobbi Yesan ini memang sangat indah sekali. Pohon-pohon yang liu tampak tumbuh subur memenuhi sepanjang gunung yang berliku itu. Dan juga, di bawahnya tampak banyak sekali pohon-pohon bunga bermacam warna. Air sungai yang mengalir jernih itu hening sekali, dasar sungai terlihat jelas, dan batu-batu kerikil di dalam sungai juga tampak. Betapa indahnya tempat ini, pemandiok kata Eng Song. Tio Sang Kiey tersenyum ramah. Ya tetapi di puncak ini terdapat masih banyak tempat-tempat yang jauh lebih indah dari. Sekitar daerah ini katanya. Maka dari itu, Eng Song serasa ingin cepat-cepat untuk sampai di puncak gunung itu. Dia ingin melihat pemandangan yang jauh lebih indah dari apa yang telah dilihatnya ini. Di saat itulah, tiba-tiba wajah Tio Sang Kiey telah berubah dan telah mengulurkan tangannya. Dia menyambar lengan Eng Song. Ditariknya si bocah untuk bersembunyi di balik pohon-pohon bunga yang rimbun. Ada orang bisik Tio Sang Kiey. Eng Song telah mementang matanya lebar-lebar. Dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Malah seekor binatang saja juga tidak terlihat. Tetapi karena memang percaya bahwa paman tionya ini memiliki kepandayan yang tinggi dan pendengaran yang sangat tajam, maka dia berdiam diri saja. Menanti. Dan benar saja dari tempat yang gelap telah melesat sesosok bayangan. Gerakan bayangan itu sangat cepat sekali. Dan di antara berkelebatnya bayangan itu, terdengar angin mendesir perlahan. Seperti juga bayangan orang itu hantu belaka. Eng Song sampai mementang sepasang matanya. Tetapi disebabkan hari memang hampir malam dan keadaan di sekitar tempat itu gelap sekali, Eng Song tidak berhasil melihat jelas. Dia hanya melihat sosok bayangan itu telah melompat-lompat dari batu yang satu ke batu gunung yang lainnya. Gerakannya begitu ringan, sehingga di dalam sekejap mati saja, dia telah lenyap dari pandangan mati Eng Song dan Tio Sang Kiey. Tetapi Tio Sang Kiey jadi menaruh kecurigaan terhadap bayangan itu. Dia telah menyambar pinggak Eng Song. Dengan rengempit si bocah di pinggangnya, Tio Sang Kiey telah melesat cepat sekali menuju ke tempat mana sosok bayangan tadi menghilang. Dan gerakan yang dilakukan oleh Tio Sang Kiey sangat cepat sekali. Dia bergerak bagaikan terbang belaka Eng Song yang berada dalam kempitan hanya merasakan betapa angin berseliwiran di pinggir telinganya dan wajahnya. Karena keadaan sangat gelap, dengan sendirinya pula Eng Song tidak bisa melihat tempat apa yang mereka lalui. Di saat itu, bagaikan terbang Tio Sang Kiey telah mencelak dari batu gunung yang satu ke batu gunung yang lainnya. Gerakannya begitu cepat dan gesit sekali, di dalam waktu sekejap mati saja, orang syuti itu telah berlari sampai belasan li. Dan akhirnya di akhir hasil mengejar sosok bayangan yang tadi. Dia melihatnya bahwa sosok bayangan itu terus berlari menuju ke puncak gunung Gobie. Sandia mengejarnya terus. Cuma saja, biar bagaimana Tio Sang Kiey telah berlaku hati-hati sekali. Dia tidak mau kalau sampai orang di depannya mengetahui dirinya dikuntit. Tidak lama kemudian, Tio Sang Kiey melihat di depannya terhampar mulut hutan yang cukup lebat. Sosok bayangan hitam itu telah mencelak masuk ke dalam hutan. Dan telah lenyap. Tio Sang Kiey cepat-cepat telah mengejarnya karena dia tidak mau kehilangan jejak dari buruannya. Tetapi di dalam hutan itu penuh oleh ranting-ranting dan daun kering. Kalau sampai, terpijak tentunya akan menimbulkan suara yang mencurigai orang buruannya. Maka dengan cepat Tio Sang Kiey telah menjejarkan kakinya, tubuhnya mencelat ke atas sebatang cabang pohon. Kemudian di dari cabang pohon itu dia telah mencelat lagi, tubuhnya telah mencelat lagi, tubuhnya telah melompat pula ke cabang pohon yang lainnya, gerakannya sangat gesit dan ringan. Dengan sendirinya, dia bisa mengejar terus sosok bayangan hitam yang telah berlari-lari terus menerobos hutan itu. Sambil menguntit begitu, Tio Sang Kiey juga telah memperhatikan keadaan orang buruannya. Dia melihatnya bahwa orang itu memakai baju singset warna hitam. Dan gerakannya juga biarpun tidak terlalu hebat, cukup gesit. Lagi pula di punggung orang itu tergemlok sebatang pedang panjang. Sosok bayangan itu terus juga berlari-lari dengan cepat sekali. Sedikit pun juga dia tidak menyadari bahwa dirinya tengah dikuntit. Dan akhirnya dia telah menerobos sampai di tengah-tengah hutan itu. Ternyata di tengah hutan ini terdapat sebuah lapangan rumput yang cukup luas. Tio Sang Kiey berhenti melompat di cabang pohon terakhir dekat lapangan rumput itu. Berkat daun-daun pohon yang lebat, dia bisa bersembunyi tanpa ada orang yang mengetahui. Ternyata di lapangan rumput itu telah berkumpul banyak sekali orang. Tetapi karena tidak dinyalakan penerangan, maka keadaan sangat gelap sekali. Tio Sang Kiey jadi tidak bisa melihat satu persatu dari wajah orang-orang itu. Dia hanya memperhatikan, betapa kedatangan sosok bayangan yang dikuntiknya tadi, telah disambut oleh seseorang. Tampak mereka kasak kusuk dengan sepasang tangan digerak-gerakan, dan terkadang-kadang ditunjuk-tunjuknya ke atas, maka Tio Sang Kiey menduga mereka tengah membicarakan sesuatu yang penting. Walaupun juntlah yang berkumpul di lapangan rumput ini cukup banyak, meliputi 30 orang lebih, namun tidak ada suara yang terdengar. Karena di antara mereka tidak ada yang membuka suara. Dengan keadaan seperti itu, sekitar lapangan rumput ini jadi sunyi sekali. Dan orang yang tadi dikuntik oleh Tio Sang Kiey telah diajak ke tengah lapangan rumput itu. Dia telah berbicara dengan beberapa orang lainnya. Lalu dari orang-orang yang ramai itu, telah muncul seseorang. Tio Sang Kiey telah meletakkan engsong di sebelahnya, agar si bocah juga menginjak cabang itu. Jangan menerbitkan suara bisik Tio Sang Kiey. Sedikit saja kau menimbulkan suara, bisa menarik perhatian orang-orang itu. Dan sambil berkata begitu, Tio Sang Kiey juga telah memperhatikan keadaan matu angin. Karena biarpun angin berhembus tanpa keruan itu, tentunya kalau sampai matu angin justru mengarah pada rombongan orang di lapangan rumput itu, berarti suara yang bagaimana kecil pun dapat didengar oleh mereka. Tetapi keadaan matu angin ternyata berhembus ke arah si kakek tua si Tio dan Eng Song. Dengan sendirinya Tio Sang Kiey agak tenang hatinya, sebab kalau sampai Eng Song mengeluarkan juga suara yang kecil, tentunya tidak ada artinya apa-apa. Saat itu, orang yang telah keluar dari rombongan orang banyak itu telah angkat suara, sahabat-sahabat sekalian katanya dengan suara yang cukup nyaring. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk datang berkumpul di sini. Dan setelah berkata begitu, orang ini telah merangkapkan sepasang tangannya. Dia telah memberi hormat pada empat penjuru, pada orang, orang yang berkumpul di situ. Tio Sang Kiey telah melihatnya, orang itu berusia di antara 40 tahun, wajahnya lancip dengan sepasang kumis tipis dan panjang, bagaikan kumis tikus. Seperti sahabat-sahabat ketawi, Siaw Teh, aku yang muda, Ong Penghin, mempunyai ganjalan yang sangat mendalam dengan ciang bunjin dari Gobi Yepe ini, yaitu Bin An Sianie. Pendeta wanita itu telah membinasakan, ayah, kakak dan ibuku. Tiga nyawa telah melayang di tangannya. Maka dari itu, sakit hati ini tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Mau tidak mau aku harus membalas dan menuntut balas atas kematian dari orang-orang yang kucintai itu dan Orang ini telah berhenti sejenak bicara, dia menyapu sekitar tempat itu dengan sorot metu yang tajam. Rupanya dia ingin mengetahui reaksi dari orang-orang itu. Sepi sekali. Semuanya mendengarkan dengan baik-baik. Dan orang itu, yang tadi menyebut namanya Ong Penghin, telah berkata lagi dengan suara yang cukup nyaring. Maka dari itu, Siaw Teh telah memberanikan diri untuk mengundang sahabat-sahabat, sebab hanyalah pada sahabat belaka aku bisa meminta perlindungan. Kepandayan ciang bunjin Gobi Yepe itu memang harus kita akui, sangat tinggi, maka Siaw Teh tidak mungkin dapat menandinginya. Itulah sebabnya, mau tidak mau memang Siaw Teh harus meminta pertolongan dan batuan sahabat-sahabat dengan menyebar surat undangan. Ternyata sahabat-sahabat telah mau memberi muka padaku dan telah memenuhi undangan itu dan semuanya telah berkumpul di sini. Inilah suatu rejeki yang maha besar. Aku telah merencanakan, di malaman Cap Gau Sia Gwe ini untuk menyerbu kuil Gobi Yepe itu, guna mengambil nyawa bin An Sian Yee. Karena setpuluh tahun yang lalu, di harian itu pula ayah, ibu dan kakak kandungku telah dibinasakan olehnya. Dan waktu berkata sampai di situ, orang yang mengatakan dirinya bernama Ong Penghin, telah mengucurkan air mata. Dia menangis. Dengan sendirinya, hal ini malah telah menarik rasa simpati dari kawan-kawannya. Hem, memang Nia Kou Tua itu terkadang keterlaluan sekali dia sering mendesak. Orang untuk binasa. Aku bersumpah akan membantumu sekuat tenaga berseru seorang tua. Yang berjanggut panjang dengan suara yang bersemangat sekali. Oh, tentunya Loh Chiam Pua yang bergelar Sin Wan Kie Hiap, pendekar kerasakti, bukan tanya Ong Penghin sambil menjurah. Dan tentunya Loh Chiam Pua dari Kulun Pai. Orang itu telah mengangguk. Terima kasih atas kesediaan dan uluran tangan Loh Chiam Pua, kata Ong Penghin. Dan ketika ada beberapa orang lainnya yang dengan bersemangat berjanji akan membantunya juga, maka Ong Penghin juga telah mengucapkan terima kasihnya. Di saat itulah, Tio Sankyai jadi terkejut sekali. Karena dia telah melihatnya, bahwa orang-orang yang berkumpul di lapangan rumput ini ternyata bukan sebangsa Ur Chachi. Melainkan jago-jago rimba persilatan yang memiliki nama besar dengan kepandayan yang tinggi. Dengan sendirinya, kalau dilihat demikian, orang yang menamakan dirinya Ong Penghin itu, sengaja ingin membeli jago-jago itu, untuk diadu dengan pihak Gobi Yee Pei, dengan memberikan perlakuan yang manis. Dengan gusar Tio Sankyai mengawasi terus. Sedangkan Eng Song yang tidak mengerti urusannya, telah berdiam diri saja. Saat itu, Ong Penghin telah melanjutkan perkataannya. Aku yakin berkat bantuan-bantuan dari Lociampuwa-Lociampuwa dan sahabat-sahabat lainnya, tentu aku akan bisa menuntut balas. Namun di samping itu, Siaw Teh telah memperoleh kabar mengenai sesuatu benda pusaka yang berada di tangan Bin Ansyaniye. Benda pusaka tanya salah seorang dengan suara mengandung keheranan yang sangat. Ia mengangguk Ong Penghin. Sebuah benda pusaka, yang tentunya dikenal juga. Oleh para sahabat. Benda pusaka itu adalah sebuah benda pusaka di rimba persilatan dan setiap. Orang pasti akan berusaha untuk memilikinya, karena itu, siapa yang dapat memiliki benda pusaka itu, miscaya akan memperjago dirinya beberapa kali lipat. Kalau memang boleh tahu, aku si tua bangka ingin mengetahui benda apakah itu, Ong Hengtai, saudara Ong tanda seru tanya seseorang. Benda pusaka itu adalah pedang bunga, menyauti Ong Penghin. Hah. Seketika itu juga terdengar seruan-seruan kaget dari orang-orang yang berkumpul di lapangan rumput itu. Tampaknya mereka semuanya terkejut bukan main. Dan seketika itu juga terdengar di antara mereka telah kasak kusuk membicara dan perihal benda pusaka yang bernama pedang bunga itu. Tio Sang Kiai sendiri jadi terkejut sekali. Dia berpikir keras. Memang Ong Penghin bicara tidak jelas bahwa pedang bunga adalah pedang pusaka. Sebab pedang itu sebetulnya pernah menjadi milik dari kaisar kerajaan Tong, yaitu Lee Sia Bin, yang kemudian telah dihadiahkan kepada Sia Jin Kui Ye. Tetapi entah mengapa, di dalam pertempuran di Korea, pedang itu telah hilang, lenyap tidak keruan paran. Dan akhirnya, pedang itu telah muncul kembali di daratan Tionggoan. Dan terjatuh di tangan Chiang Bun Jin Siaulim Sia. Namun hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena seketika itu juga timbul pergolakan yang hebat bukan main dan orang-orang rimba persilatan telah berusaha sekuat tenaganya untuk dapat memiliki benda pusaka itu. Maka dengan berbagai jalan mereka telah berusaha mencuri beuda pusaka tersebut. Entah mengapa, akhirnya pedang bunga itu lenyap dari tempat penyimpanan barang-barang pusaka di Kuil Siaulim Sia. Padahal Kuil Siaulim Siai merupakan tempat yang sukar sekali untuk dimasuki orang asing. Sebab di dalam kuil ini memang terdapat banyak sekali huwasyo-huwasyo yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi bukan main. Namun, entah bagaimana caranya, ada seorang pencuri yang berhasil mengambil pedang bunga itu. Dan akhirnya, di dalam rimba persilatan tersebar kabar pedang bunga itu telah berada di tangan Siu Seng Tai seorang jago dari Tai Kekun, dan dia telah menjagoi rimba persilatan, malang melintang tanpa tanding, karena mengandalkan kehebatan pedang pusaka pedang bunga itu. Tetapi, suatu hari, Siu Seng Tai telah diketemukan orang dalam keadaan mati dengan tubuh yang harcur akibat tusukan dan bacokan senjata tajam. Juga yang mengejutkan sekali, pedang bunga itu telah lenyap dari tangannya. Maka di dunia rimba persilatan, kembali bergolak hebat pula. Dengan cepat berita pedang bunga itu telah tersebar luas bukan main. Dan jago-jago rimba persilatan, dari yang muda sampai yang tua dan juga dayang. Pendeta sampai yang telah mengasingkan diri, semuanya berlomba untuk dapat merebut dan memiliki pedang bunga itu. Kenyataan seperti ini telah menimbulkan pergolakan berdarah di dalam rimba persilatan. Dan akhirnya, pedang itu lenyap tidak ada kabar beritanya lagi. Dengan sendirinya pergolakan yang terjadi di dalam rimba persilatan jadi merendah. Dan orang mulai melupakan perlahan-lahan perihal pedang bunga itu. Sampai saat ini, entah mengapa, mendadak Ong Penghin telah menimbulkan persoalan pedang bunga itu lagi. Tio San Kiyai sendiri percaya setengah tidak karena dia mau menduga apakah Ong Penghin menyebut-nyebut pedang itu hanyalah untuk daya tarik dan perangsang buat jago-jago yang masing-masing memiliki kepandayan tinggi itu untuk menyerbu Gobi Yee Pei. Cuma saja, setidak-tidaknya Tio San Kiyai jadi terkejut dan berkhawatir sekali. Untung saja dia mendengar pembicaraan di antara orang-orang itu. Dengan sendirinya, nanti dia bisa memberitahukan kepada Bin An Sien Yee, agar Nye Kou itu nanti bersiap-siap untuk mengadakan perlawanan atas penyerbuan dari orang-orang pandai yang sedang berkumpul itu. Sedangkan Eng Song sendiri tidak mengetahui apa kegunaan dari pedang bunga itu, sehingga membuat orang yang berkumpul di tanah lapangan rumput itu jadi terkejut semuanya, seperti mendengar suatu berita yang sangat hebat sekali. Tetapi biarpun hatinya sangat heran, Eng Song tidak berani bertanya dulu pada paman tionya itu. Karena dia pun melihat betapa muka Tio San Kiyai memperlihatkan ketegangan yang sangat. Dan juga Eng Song memang teringat pada pesan dari paman tionya itu, agar dia tidak bersuara dulu. Maka dari itu, biarpun dia merasa sangat heran sekali, dia berdiam diri saja. Dan hanya mengawasi ke arah orang-orang yang tengah berkumpul di lapangan rumput itu dengan hati yang bertanya-tanya. Tanda Bintang Tio San Kiyai dengan cepat mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada Bin An Sien Ye agar bersiap-siap. Karena orang-orang yang masing-masing memiliki kepandaian tinggi dan tidak lemah itu, telah berkumpul untuk melakukan penyerbuan. Bin An Sien Ye bisa mengetahui bahwa bencana yang akan menimpah Gobi Ye Pei itu rupanya memang disebabkan Ong Penghin telah mengirimkan surat ancaman buatnya. Kalau Tio San Kiyai melihat persoalan ini, segera dia mengerti. Persoalan yang akan muncul bukanlah suatu persoalan yang enteng buat Gobi Ye Pei. Karena persoalan ini akan berbuntut panjang, apalagi memang Ong Penghin telah sengaja menyebar racun dengan mengatakan pedang bunga berada di tangan dari Chiang Bun Jin Gobi Ye Pei itu. Dengan sendirinya, tanpa Ong Penghin juga memang banyak sekali jago-jago yang akan meluruk ke Gobi Ye Pei untuk berusaha merebut dan memiliki pedang bunga itu. Inilah yang sangat berbahaya sekali, sebab daya tarik buat orang-orang rimba persilatan, maka Hoa Kiyam, pedang bunga, itu mempunyai rangsangan yang bukan main hebatnya. Mau tidak mau memang Tio San Kiyai harus juga dapat bertindak cepat. Apalagi memang Tio San Kiyai juga telah mengetahuinya, bahwa urusan selanjutnya hanyalah merupakan basa-basi dari orang-orang itu bersama Ong Penghin. Dia telah memberi isyarat kepada Eng Song. Kemudian dengan cepat dia telah mengempit pinggang si bocah. Eng Song mengerti maksud dari paman tionya itu, maka dia meringankan tubuhnya, agar paman tionya itu tidak ada kesulitan mengempitnya. Dengan ringan, tanpa bersuara sedikit pun juga, Tio San Kiyai telah menjejakan kakinya. Tubuhnya telah berkelebat dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Lalu dia berlari-lari untuk mendaki ke puncak Gobiye San, guna mendatangi kuil Gobiye Pei. Letak kuil itu sebelah barat dari pegunungan itu, dan di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah melihat kuil tersebut. Maka Tio San Kiyai telah mempercepat larinya. Dia telah menghampiri pintu kuil yang tertutup. Tetapi baru saja dia mau mengetuk pintu kuil itu, tiba-tiba dari tempat gelap telah melesat keluar sesosok bayangan disusul oleh berkelebatnya secercah sinar yang sangat terang menyilaukan mata. Terlebih lagi di malam gelap seperti itu sinar tersebut memantulkan cahayanya yang kemilau. Tio San Kiyai jadi terkejut. Dia tengah mengempit Eng Song, sehingga tidak mudah baginya untuk bergerak sekehendak hatinya. Bisa-bisa Eng Song yang kena dicelakai oleh sosok tubuh yang telah melancarkan serangan dengan tikaman sebatang pedang yang berkilauan itu. Cepat-cepat Tio San Kiyai melompat ke samping kirinya. Dan kemudian dengan cepat dia juga telah menyentil pedang yang tetap menyambar datang padanya itu. Teringgak pedang itu mencong ke arah lain. Terdengar suara jeritan kaget dari pemilik pedang itu, kemudian dia berhenti menyerang. Tio San Kiyai juga dapat melihatnya bahwa yang telah menyerang dirinya adalah seorang Niekowi yang berusia di antara 30 tahun. Wajah Niekowi itu tampak pucat sekali, karena dia merasakan betapa ketika pedangnya disentil, serangkum tenaga yang kuat telah menerobos ke pedangnya, menggetarkan telapak tangannya. Hampir saja pedangnya itu terlepas dari cekalannya, untung dia masih bisa mencekalnya dengan keras. Dengan muka yang sabar, Tio San Kiyai telah tersenyum, katanya, apakah Bin An Sien Ye berada di tempat? Mendengar ditanya perihal Bin An Sien Ye, gurunya, tentu saja Niekowi itu tampaknya tambah terkejut. Dengan mengeluarkan suara yang menggandung kegeraman, dia tahu-tahu telah menubruk. Lagi, pedangnya telah ditikamkan untuk melancarkan serangan kepada Tio San Kiyai. Tentu saja Tio San Kiyai menyadarinya bahwa si Niekowi ini telah salah paham. Dia telah mengelakannya. Sedikit pun juga Tio San Kiyai tidak menangkis. Sian Ye, kau telah salah paham. Dengar dulu keterangan lohu kata Tio San Kiyai. Dengan suara yang nyaring sekali. Tetap ini Yekowi itu seperti kalap. Dia telah melancarkan serangan dengan tusukan yang bertubi-tubi. Dengan sendirinya pedangnya itu telah berkelebat-kelebat cepat sekali. Mau tak mau Tio San Kiyai harus mengelakannya berulang kali. Sebab serangan Niekowi itu bukanlah serangan yang sembarangan. Biarpun kau mengeluarkan alasan apapun juga, jangan harap kau bisa menginjakan kakimu di kuil Gobi Ye Pei sebelum seluruh penghuninya mati. Teriaksi Niekowi dengan suara mengandung kekalapan. Tio San Kiyai jadi yakin bahwa Niekowi ini telah salah metu dan menduga Tio San Kiyai adalah musuh Gobi Ye Pei atau tegasnya orang-orangnya Ong Penghin. Jagot tua ini jadi menongkol bercampur geli di hatinya. Dia telah berkata, Sian Ye, coba kau lihat dulu. Apakah kau tidak mengenali aku lagi? Akulah Tio San Kiyai, sahabat bin Anlonie. Mendengar disebutnya nama Tio San Kiyai, mendadak sekali pedang si Niekowi jadi berhenti. Kau, kau, suaranya tidak lampias, dia juga telah mengawasi Tio San Kiyai tegas. Tiba-tiba sekali, pedang di tangannya itu telah dilepaskan jatuh di tanah dan Niekowi itu telah menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio San Kiyai. Maafkan. Sia On Ye sungguh tidak tahu mati, telah berani kurang ajar pada Tio Lo Chiampuwe. Suhu memang tengah menanti-nantikan dengan sangat kedetangan Tio Lo Chiampuwe. Dan setelah memberi hormat begitu, dia bangkit dan mempersilahkan Tio San Kiyai dan Eng Song, yang saat itu telah diturunkan oleh Tio San Kiyai dari kempitannya, untuk memasuki kuil. Dulu, belasan tahun yang lalu, memang Tio San Kiyai seringkali datang di kuil Gobi Ye Pei. Dengan sendirinya Niekowi ini masih mengenalinya. Tadi disebabkan keadaan cukup gelap dan juga memang selalu telah diliputi oleh perasaan tegang menantikan serangan lawan, dengan sendirinya damai serang saja, sebab menduga bahwa Tio San Kiyai adalah kawannya Ong Penghin. Tio San Kiyai dan Eng Song telah diajak ke sebuah ruangan. Setelah melewati tiga pintu dan sebuah taman, akhirnya mereka telah sampai di ruangan perpustakaan. Si Niekowi telah meminta agar Tio San Kiyai dan Eng Song menanti sebentar. Dia sendiri telah cepat-cepat memberikan kabar kepada gurunya. Dan tidak menanti lama, tampak mendatangi seorang Niekowi yang sudah lanjut usianya. Di belakangnya berjalan beberapa orang Niekowi yang berusia masih muda. Salah seorang di antaranya yang tadi telah melancarkan serangan pada Tio San Kiyai di pintu kuil itu. Bin An Sien Ye segera dapat mengenali tamunya itu. Hai! Hai! Selamat bertemu, Tio Kiyai hiap katanya sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Tio San Kiyai. Tentu saja Tio San Kiyai jadi sibuk untuk membalas pemberian hormat dari si Niekowi Tua. Itu. Setelah itu, Tio San Kiyai juga memerintahkan kepada Eng Song untuk memberi hormat. Kepada Niekowi Tua itu dan murid-murid si Niekowi. Bin Ang Lo Niep telah mengawasi Eng Song sambil tersenyum. Dia menyukai bocah ini. Siapa Eng Ko kecil ini? Tio Kiyai hiap tanya si Niekowi Tua dengan suara yang ramah. Dia adalah sahabat ciliku menyahuti Tio San Kiyai sambil senyum. Tentu saja jawaban Tio San Kiyai mengejutkan Bin An Sien Ye. Sahabat? Kalian bersahabat tanyanya dengan suara mengandung keheranan yang sangat. Tio San Kiyai telah mengangguk dengan tegas. Ya sahutnya. Ah! Tadinya Piyai ni kira dia adalah muridmu, Tio Kiyai hiap kata si Niekowi. Tio San Kiyai tersenyum. Apakah Lo Nie tidak ingat akan sumpahku yang tidak akan menerima murid tanya jago tua si Tio itu? Si Niekowi seperti baru tersadar. Ah! Benar juga. Inilah suatu peristiwa yang sangat langka sekali. Yang seorang adalah seorang tua bangka yang hampir masuk kubur, sedangkan yang seorang lagi adalah bocah cilik. Benar-benar sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan sekali. Setelah itu, setelah basa-basi sesaat, mereka pun telah mengambil tempat duduk masing-masing. Tentunya Tio Tai Hiap telah menerima surat Piyai niye tanya Niekowi tua yang menjadi Chiang Bunjin dari Gobi Yee Pei itu. Tio San Kiyai mengangguk. Kalau memang aku si tua bangka si Tio tidak menerima surat Loni Yee, mana mungkin hari ini aku berada di sini kata Tio San Kiyai. Bin An Sien Yee telah tersenyum. Ya, dan semua itu tentunya telah Tio Kiyai Hiap pelajari. Maksud Piyai niye, tentunya Tio. Kiyai Hiap telah mengerti mengapa Piyai niye mengundangmu untuk berkunjung kemari, bukan Tio San Kiyai mengangguk. Ya katanya tertawa. Memang Loni Yee tampaknya tengah menghadapi ancaman yang tidak kecil. Muka si Niekowi ini jadi muram. Dia menghela nafas panjang. Murid-muridnya, Niekowi-Niekowi muda itu berdiri berjajar di muka pintu. Tampaknya mereka tidak berani mendengarkan percakapan antara guru mereka dengan Tio San Kiyai. Semuanya hanya menundukan kepala mereka saja. Sesungguhnya kata Bin An Sien Yee lagi dengan suara yang perlahan urusan ini adalah persoalan belasan tahun yang lalu, tetapi siapa sangka akhirnya berbuntut demikian hebat. Tunggu dulu Loni Yee, ada sesuatu yang ingin kukatakan kata Tio San Kiyai cepat memotong perkataan dari si Niekowi Tua itu. Ya, dan Tio San Kiyai telah menceritakan semua apa yang disaksikan olehnya di kaki gunung Gobi Yee San ini. Tentu saja si Niekowi Tua Bin An Sien Yee jadi terkejut sekali. Ah, benarkah hal itu tanyanya dengan suara ragu-ragu sekali? Tio San Kiyai tertawa lebar. Apakah aku si orang si Tio ini suka berdusa pada Loni Yee katanya? Si Niekowi Tua itu telah menghela nafas panjang berulang kali dengan wajah yang murung sekali. Pantas. Pantas saja dia menguman seorang diri dengan suara yang tidak jelas. Kenapa Loni Yee tanya Tio San Kiyai ingin mengetahuinya? Pantas saja akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang rimba persilatan yang selalu bergiliran datang kemari dengan berbagai care. Mereka ada yang datang secara baik-baik untuk menginap di sini, di dalam kuil, ada juga yang datang dengan kekerasan ingin meminta pedang bunga. Tidak taunya semua sumber berita itu dari mulutnya orang si Ong yang jahat itu. Hem, ayahnya bangsat, tentunya putranya juga penjahat. Dan Niekowi Tua ini telah menghela nafas panjang lagi. Dia memandang jauh sekali keluar dengan tatapan mati yang kosong. Sebetulnya Pian Yee sudah bosan dengan segala keramaian dunia dan urusan duniawi, dan sesungguhnya Pian Yee ingin hidup tenang seperti Tio Tai Hiap. Tetapi sayangnya, saat ini, Pian Yee belum memperoleh kesempatan. Loni Yee kata Tio San Kiyai dengan suara hati-hati dan mengawasi pendeta wanita yang... Sudah lanjut usianya itu. Sekarang ini aku si Tua Bangka si Tio ingin berlaku lancang sejenak untuk menanyakan sesuatu entah Loni Yee mau menjawabnya atau tidak. Apa yang ingin Tio Kiyai Hiap tanyakan tanya pendeta wanita itu sambil mengawasi Tio San Kiyai dengan tatapan mati yang tajam. Tio San Kiyai memperlihatkan wajah yang bersungguh-sungguh waktu dia bertanya, yang ingin Lohu tanyakan mengenai pedang bunga itu apakah memang sesungguhnya telah berada di tangan Loni Yee tanya Tio San Kiyai. Mendengar pertanyaan Tio San Kiyai, Bin An Sien Yee telah menghela nafas. Wajahnya tampak murung sekali. Membicarakan persoalan pedang bunga itu, ada ceritanya tersendiri kata Bin An Sien Yee dengan suara yang perlahan, baiklah. Tio San Kiyai akan segera menceritakannya. Dan setelah berkata begitu, dia mulai bercerita dengan kisah pedang bunga yang sekarang memang telah berada di tangannya. Waktu empat tahun yang lalu, ketika itu kebetulan sekali Bin An Sien Yee tengah turun gunung untuk mencari daun obat-obatan. Maka dia telah berkelana dari gunung yang satu ke gunung yang lainnya. Pada suatu pagi, ketika Bin An Sien Yee tengah memeriksa pohon-pohon yang terdapat di kaki gunung hengsan, tiba-tiba dikejutkan oleh suara rintihan seseorang. Didengar dari suara rintihan itu menandakan orang yang merintih itu sedang menderita kesakitan yang hebat. Dengan cepat Bin An Sien Yee menyelidiki asal dari rintihan itu. Dia memperhatikannya baik-baik dan mencari sumber dari asal suara rintihan itu. Dan akhirnya dia mendengar semakin jelas ketika telah mengambil arah ke barat. Di sebelah barat pegunungan hengsan merupakan tempat yang terjal sekali. Juga penuh oleh goa-goa yang sangat banyak jumlahnya. Dan suara rintihan itu keluar dari salah satu goa yang berada di samping gunung. Tanpa ragu-ragu, Bin An Sien Yee telah melompat turun dan memasuki goa itu. Dia mendengar semakin jelas suara rintihan itu. Namun melangkah beberapa tindak memasuki goa itu, tiba-tiba sekali suara rintihan itu lenyap. Siapa, di luar dan sebagai gantinya terdengar suara seorang lelaki yang menegur dengan suara yang sangat parau sekali. Bin An Sien Yee cepat-cepat menyahutinya. Pian Yee, dari Gobi Yee Pei dan kebetulan tengah lewat di tempat ini dan mendengar suara rintihan menyahuti Bin An Sien Yee tidak mau memperkenalkan dirinya secara berterang. Karena mendengar suara rintihan itu, dan menduga ada orang yang tengah terluka dalam. Kesulitan, Pian Yee telah memberanikan diri untuk kemari, guna kalau dapat menolongi orang yang tengah menderita itu. Sunyi sejenak. Bin An Sien Yee mengetahui bahwa orang di dalam goa itu bimbang. Dia mendiami saja. Sampai akhirnya terdengar suara orang berkata dengan suara yang lamban, Masuklah. Tanpa ragu-ragu, Bin An Sien Yee telah melangkah masuk. Goa itu ternyata sempit sekali, semakin ke dalam, semakin sempit. Namun setelah menikung dua kali, akhirnya Bin An Sien Yee melihat goa itu mulai melebar. Dan pendeta wanita dari Gobi Yee Pei ini telah melihat sebuah ruangan yang cukup luas. Ruangan itu merupakan ruangan terowongan juga. Cuma saja, di tempat itu terlihat cerek dan tempat memasak air dengan kayu bakar. Selain dari benda itu tidak dilihatnya benda lainnya. Dan di sudut ruangan goa itu, dilihatnya menggeletak seorang lelaki. Usia lelaki itu sangat tua sekali. Mungkin juga telah mencapai usia 100 tahun, karena rambutnya telah berwarna perak, putih keseluruhannya, dan juga janggutnya telah panjang sekali.